Pembangunan sejumlah fasilitas transportasi menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Salah satunya seperti di Jalan MT Hariono. Pembangunan LRT dan flyover yang dimulai bersamaan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang cukup parah di ruas jalan tersebut. Dan berikut laporan Kristo Suryuk-Sumo dan juru kamera Dwi Nanto serta pilot drone Rizky Andrianto dari Jalan MT Hariono, Jakarta. Imbas dari adanya proyek pembangunan LRT, jurusan cawang duku atas dan juga pembangunan flyover pancoran ini menyebabkan sejumlah jalur di Jakarta mengamai kemacetan. Salah satunya adalah jalur MT Hariono yang setiap pagi ini seringkali terjadi kemacetan. Dan kemacetan ini terjadi karena adanya bagian dari jalan yang dipakai untuk proses pembangunan dari LRT dan juga flyover pancoran ini. Dan sehingga ruang untuk kendaraan yang melewati jalur tersebut sedikit berkurang. Dan juga sejumlah upaya dilakukan oleh pihak Dinasal Lintas Angkutan Jalan atau DLL AJ Bersatu Kepolisian untuk mengurangi kemacetan ini. Salah satunya adalah dengan mencabut separator busway yang berada di jalan MT Hariono dan juga melakukan pengalihan arus. Sehingga kendaraan-kendaraan yang berasal dari jalan pengadegan menuju pancoran ini nantinya akan dialihkan melalui jalan teba timur dalam dan kemudian memutar di persimbangan cawang kompor. Dan juga pengalihan arus ini akan dimulai pada tanggal 22 Mei 2017 ini hingga tanggal 30 September 2017. Dan diharapkan dengan adanya pengalihan arus ini dapat mengurangi kemacetan dan juga volume kendaraan dari kendaraan yang melintas di jalan MT Hariono ini. Kisah Surya Kusumo, Dwi Nanto dan Pilot Drone Rizky Andrianto, Berita 1 Jakarta.